Pedang kayu harum, jilid 42. Setelah terdesak hebat sampai tiga puluhan jurus dan hanya mengandalkan kelincahan gerakannya untuk menghadapi penyerangan dari bawah yang amat berbahaya itu sambil memperhatikan, akhirnya kenghang mulai dapat menilai dasar dari ilmu silat aneh yang dimainkan oleh Tian Chu Lomo. Apabila orang bersilat dan menghadapi lawan secara biasa, wajar saja kalau di samping menyerang orang ini harus mengerahkan pula sebagian kepandayan dan perhatian untuk menjaga diri. Karena serangan balasan lawan bisa saja datang dari segala jurusan, maka yang dijaga adalah seluruh bagian tubuh dari kepala sampai kaki. Akan tetapi, dengan care bersilat seperti yang dilakukan oleh kakek ketiga dari Tian Te Sam Lomo ini, otomatis kakek itu hanya menjaga tubuh bagian atas saja karena bagian bawah tidak mungkin diserang. Dengan demikian, tenaga dan perhatian yang dibutuhkan untuk menjaga diri tidaklah sebanyak kalau orang berdiri, dan sebagian besar dari tenaga dan perhatian itu dapat dicurahkan untuk penyerangan. Di samping itu, Keng Hang juga mengenal gerakan-gerakan dan jurus-jurus seperti yang dipakai dalam ilmu silat Shin Cho Akun, ilmu silat tular sakti, maka sesudah mengetahui dasar ilmu silat lawan, mengertilah dia bagaimana harus menghadapi lawan. Loh Chiam Pua, jaga serangan saya tiba-tiba saja Keng Hang berkata dan mulutnya lalu mengeluarkan pekik melengking yang menggetarkan hutan itu. Hei, tubuh pemuda ini sudah menerjang maju sambil berputaran sehingga tubuhnya lenyap menjadi segulungan bayangan putih yang maju perlahan dengan kekuatan dasyat sekali yang menyambar ke arah tubuh Tian Chu Lomo yang setengah berjongkok dengan kaki kanan dilonjorkan ke depan. Melihat datangnya serangan hebat ini dan bagaimana pemuda itu mengakhiri perputaran tubuhnya dengan menekuk kedua lututnya rendah-rendah, sedangkan kedua lengannya membuat gerakan memutar ke depan sehingga ada angin pukulan yang sangat kuat dan menyerangnya, kakek itu menjadi kaget bukan main. Dia tidak tahu bahwa kini pemuda bahwa yang menjadi lawannya ini telah menggunakan jurus Soan Hong Liaping, angin berpusing mengejar awan, yaitu sebuah jurus dari San In Kun Hoat yang sebanyak delapan jurus, akan tetapi yang merupakan ilmu silat yang amat tinggi tingkatnya dari Sin Jiu Kiamong. Tian Chu Lomo yang tadinya menangkis dengan tamparan kedua lengannya dan sudah siap membalas dengan tendangan, menjadi terkejut karena tubuhnya mendadak terbawa oleh hawa berputar itu yang menariknya ke atas, seakan-akan kedua lengannya yang menangkis tadi terlibat oleh hawa pukulan lawan yang membetut ke atas. Karena kaget, dia mengeluarkan seruan itu lantas cepat sekali dia menggulingkan tubuhnya menjauhi lawan. Sambil bergulingan itu kedua tangannya bergerak dan wut-wut-wut-wut-wut-wut sinar-sinar hitam menyambar ke arah jalan darah di depan tubuh Keng Hong, bahkan ada yang menyambar ke arah matanya. Keng Hong kagum sekali. Kakek itu tidak bisa terpancing oleh jurusnya Soan Hong liapin dan tidak mau mengubah kedudukannya yang merendahkan tubuh, bahkan bergulingan dan setiap kali bergulingan, tangannya cepat menjumput tanah dan kerikil yang terus dia pergunakan sebagai senjata rahasia yang sungguh-sungguh tak kalah berbahayanya daripada senjata rahasia runcing dan tajam. Tentu saja Keng Hong dapat menghindarkan sambaran senjata rahasia itu dengan amat mudahnya, hanya dengan menyampok tanah dan kerikil itu saja, akan tetapi dia gagal menyerang lawan. Dan kini, mengikuti senjata rahasianya yang tadi dia lepaskan sambil bergulingan, tubuh kakek itu sudah bergulingan dekat dan kembali dia menghujani Keng Hong dengan serangan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang amat dasyat. Aih Keng Hong berteriak. Tubuhnya segera mencelat ke atas, kemudian dia membuat gerakan berjungkir balik tujuh kali lalu tubuhnya meluncur ke bawah setelah menukik, dan dengan tenaga yang sangat dasyat dia menerjang lawan dari atas laksana seekor burung Garuda menyambar ular. Inilah jurus kedelapan dari San In Kun Hoat, jurus terakhir yang disebut In Keng Hongi, awan menggetarkan angin dan hujan. Dahulu, sebelum dia mendapatkan pusaka-pusaka gurunya dan ilmu silat yang baru dia dapatkan dari puncak Kiam Kok San hanyalah San In Kun Hoat dan ilmu kepandainya itu masih dangkal dan mentah, Dengan jurus In Keng Hongi ini dia sudah dapat membuat Tiang Tojin, tokoh Kun Lun Pai yang lihai itu, menjadi terkejut dan kewalahan. Sekarang, dibandingkan dengan tujuh tahun yang lalu itu, kepandainya telah meningkat hebat dan ilmu silatnya sudah matang. Maka dapatlah dibayangkan betapa dasyatnya ketika dia menggunakan jurus terakhir dari San In Kun Hoat ini. Bukan main, kakek sastrawan terbelalak kagum. Sungguhpun kakek ini tahu betapa hebatnya serangan pemuda ini dan bahwa sutenya terancam bahaya, namun sedikitpun dia tidak menaruh khawatir. Kalah atau mati sekalipun bagi ketiga orang kakek yang sudah lanjut usianya ini bukan merupakan hal yang mengkhawatirkan. Hehehe, hebat, hebat, kau awaslah terhadap serangan itu, sute teriak pula si kakek jembel, bukan karena khawatir melainkan karena girang dan ingin sekali menikmati dengan pandang matanya bagaimana kakek berpakaian pendeta yang menjadi sutenya itu akan menyambut serangan dasyat dari jurus aneh itu. Tubuh kenghang meluncur ke arah Tian Tzu Lomo yang masih memasang kuda-kuda dengan tubuh rendah sehingga terpaksa kakek ini mengangkat muka untuk dapat melihat datangnya serangan dari atas. Tadinya, tubuh kenghang menukik seperti seekor naga, kepala dan kedua tangan di depan, kaki di belakang. Akan tetapi setelah dekat, tiba-tiba saja dia melakukan gerakan jungkir balik dan sekali membalik dia telah menyerang lawan dengan kedua tangan dan kaki secara bertubi-tubi. Dengan kecepatan yang luar biasa, kedua kakinya susul-menyusul melakukan tendangan ke arah belakang pelinga dan tenggorokan lawan, kemudian kedua tangannya siap untuk memukul dada dan menampar ubun-ubun. Semua gerakan ini dilakukan dengan cepat dan juga dengan tenaga sinkang yang dahsyat sehingga merupakan terjangan maut yang sukar dihindarkan lawan. Hayaa Tian Tzu Lomo berseru kaget. Baru hawap pukulan yang menyambar saja telah membuat kulit tubuhnya yang tak tertutup pakaian terasa panas dan pandang matanya kabur menyaksikan cepatnya gerakan kedua kaki kenghang. Namun, Tian Tzu Lomo bukanlah tokoh silat sembarang saja. Ia maklum bahwa kalau dia mengelak secara tadi dengan menggulingkan tubuh, selain belum tentu mampu menghindarkan kedua tendangan susul-menyusul itu, tentu dia akan celaka oleh serangan susulan yang dia tahu pasti akan datang. Maka dia cepat-cepat menaikkan tubuhnya dan menerima kedua tendangan itu dengan tangkisan kedua lengannya sambil mengerahkan tenaganya dengan maksud agar tubuh pemuda itu akan terbanting ke samping sehingga selain tidak akan mampu melanjutkan serangan susulan, juga tentu dia akan dapat menubruk dan membalas. Memang niat atau akal kakek ini beralasan. Dia memang tahu bahwa pemuda itu memiliki sinkang yang hebat dan belum tentu kalah oleh kekuatannya sendiri. Namun, betapapun kuatnya, kalau tubuh lawan itu berada di udara tentu tidak akan mampu menandingi kekuatannya yang dapat dikerahkan dengan kedua kaki di atas tanah. Bumi merupakan pusat kekuatan di dalam tubuh manusia, menjadi landasan pengerahan tenaga. Akan tetapi, kakek ini tidak mengenal keandahan dan kelihayaan ilmu silat San In Kun Hoat yang hanya terdiri dari delapan jurus itu, yang diciptakan oleh Shin Ji Ukyamong dengan dasar gerakan-gerakan ilmu yang tinggi. Ketika Keng Hang melihat lawannya menangkis, dia tahu bagaimana harus mengembangkan jurusnya. Memang jurus-jurus ilmu silatnya memiliki perkembangan yang amat banyak, disesuaikan dengan sikap lawan menghadapi jurus itu. Tanpa menghentikan tendangannya, tubuhnya terus menerjang ke bawah. Akan tetapi, pada saat dia sudah merasakan sambaran angin tangkisan kedua tangan kakek itu yang mengerahkan tenaga yang amat kuat, secepat kilat Keng Hang menggerakkan kakinya ke bawah, menarik kembali kedua tendangan susul menyusul itu akan tetapi melanjutkan serangan susulan yang kini dapat dia lakukan dengan kedua kaki menginjak tanah. Karena ketika memapaki tendangannya tadi, Tian Chu Lomo sudah menaikkan tubuhnya. Selaka Tian Chu Lomo berseru kaget sebab tahu-tahu kepalan tangan kiri Keng Hang sudah menghantam dadanya dengan kekuatan yang dahsyat sekali. Namun dia masih dapat cepat menggerakkan tangan yang tadi luput menangkis pukulan yang ketika kedua lengan beradu membuat seluruh tubuhnya terasa tergetar dan panas. Dan pada detik itu, tangan kanan Keng Hang yang terbuka jari-jari tangannya menampar ke arah ubun-ubun kepalanya dengan kecepatan yang tidak mungkin dapat ditangkis lagi karena terlalu dekat. Habis aku. Tian Chu Lomo melempar tubuhnya ke belakang. Akan tetapi maklum bahwa dia tetap kalah cepat dan sekali tangan pemuda yang amat lihai ini mengenai ubun-ubun kepalanya biarpun perlahan saja, sudah cukup membuat nyawanya melayang. Akan tetapi Keng Hang masih dapat menguasai tangannya. Pemuda ini tentu saja tidak mau membunuh lawannya. Tentu dia akan menghindarkan pembunuhan selagi dia masih dapat menguasai diri. Betapapun juga, dia harus memperlihatkan bahwa dia menang dalam pertandingan ini, maka tangannya yang menampar ubun-ubun kepala itu itu dia ubah sedikit. Plak! Bukan ubun-ubun kepala yang ditampar, melainkan pangkal leher dekat pundak. Namun cukup membuat Tian Chu Lomo terbanting dan bergulingan. Napas kakek ini sesak dan setelah meloncat bangun, kakek ini cepat duduk bersila untuk mengerahkan sinkang agar tidak terluka di sebelah dalam tubuhnya. Hebat sekali! Tia Keng Hang, sutekku sudah kalah. Mari kau berilah pelajaran kepadaku. Keng Hang maklum bahwa kalau dia hendak pergi dengan selamat dan aman membawa pusaka-pusaka itu, dia harus dapat mengalahkan tiga orang kakek itu. Dia sudah berhasil mengalahkan seorang di antara mereka dan dia tahu bahwa kakek sastrawan ini tentu lebih lihai atau paling tidak juga tidak kalah lihai dari kakek pendeta. Membantah pun tiada guna, maka dia lalu melangkah mundur dan bersiap saja dengan sikap tenang. Seperti juga Tian Chu Lomo, Bun Ong Lomo ini tidak mengeluarkan senjatanya, karena itu Keng Hang juga menghadapinya dengan tangan kosong. Kalau tidak terpaksa sekali, tentu dia tidak akan mau mengeluarkan siang bok kiam. Bun Ong Lomo berseru, haaauauau. Tiba-tiba tubuhnya telah membentuk kuda-kuda yang kuat dengan kedua kaki disilangkan dan tubuh tegak lurus. Sepasang matanya memandang Keng Hang, kemudian kedua tangannya bergerak, jari-jari tangannya terbuka dan kedua tangan itu membuat gerakan di udara tepat di depan mukanya, gerakan yang tidak karuan dan amat aneh tidak seperti gerakan memukul atau menangkis, pendeknya bukan gerakan silat. Mula-mula Keng Hang heran melihat ini. Dia tidak mengenal gerakan-gerakan itu, akan tetapi akhirnya dia mengerti bahwa kakek sastrawan yang merupakan orang kedua dari Tian Te Sam Lomo ini membuat gerakan-gerakan menulis huruf-huruf besar. Karena dari tempat dia berdiri huruf-huruf yang dicoret-coret di udara itu terbalik, maka sukar baginya untuk menduga huruf-huruf apakah yang sedang ditulis secara aleh oleh calon lawannya ini. Bun Ong Lomo terus menggerak-gerakan kedua tangannya, akan tetapi sekarang yang dipakai menulis di udara itu hanya tinggal jari telunjuknya saja sedangkan jari yang lain menggenggam. Dua buah jari telunjuk kanan-kiri itu masih membuat gerakan coret-coret di depan mukanya lalu kedua kakinya mulai digeser dan secara cepat telah tiba di depan Keng Hong. Cuuut, tiba-tiba jari tangan kiri yang tadinya membuat gerakan mencoret ke atas itu dilanjutkan dengan coretan ke bawah menuju ke metu Keng Hong. Tentu saja Keng Hong tidak membiarkan metu kanannya dicolok oleh jari telunjuk itu, maka dia cepat miringkan kepala mengelak. Terasa olehnya betapa angin yang dingin sekali lewat menyambar mukanya ketika tusukan telunjuk ke matanya yang masih terus mencoret-coret udara itu mencoret dengan telunjuk ke tenggorokan Keng Hong. Kembali Keng Hong mengelak. Cuuus, beret. Aie aaa aaa. Keng Hong cepat meloncar mundur saking kagetnya melihat betapa ketika dia mengelak tadi, ujung telunjuk lawan mampir ke baju dipundak dan, kain baju itu bagaikan disabat pedang yang amat tajam menjadi robek. Kiranya jari telunjuk itu berbahaya bukan main dan kukunya amat kuat dan tajam seperti pedang. Sastra wan tua itu agaknya gembira dengan hasilnya merobek baju Keng Hong. Sekarang tubuhnya menerjang cepat sekali dengan serangan kedua ujung jari telunjuk. Keng Hong maklum bahwa dua buah jari telunjuk itu digunakan sebagai sepasang senjata pik untuk menotok dan bahkan bisa dipakai untuk menusuk dan membacok menggunakan kuku. Karena itu dia menjadi hati-hati sekali dan dia pun menggunakan ginkangnya untuk mengelak ke sana kemari. Terpaksa ia harus selalu mengelak sambil memandang penuh perhatian untuk mempelajari sifat ilmu silat aneh dari lawannya. Seperti juga ilmu silat dari Tian Chu Lomo tadi, kini ilmu silat Bun Ong Lomo benar-benar hebat luar biasa dan amat aneh. Sukar bagi dia untuk mengenal ilmu silat ini, akan tetapi setelah lewat belasan jurus dan kadang-kadang meloncat tinggi di udara sambil meneliti, dia mengerti bahwa dasar ilmu silat yang menggunakan dua jari telunjuk sebagai senjata penotok dan penusuk ini adalah ilmu poan koantit, akan tetapi gerakannya dilakukan dengan coratan-coratan seperti menulis huruf. Justru gerakan inilah yang amat lihai dan membingungkan lawan. Gerakan corat-corat huruf ini menyembunyikan gerakan inti yang merupakan serangan. Setelah maklum dengan sifat ilmu silat lawan, Keng Hang mengerti bahwa menggunakan San In Kun Hoat tidak akan menguntungkan. Sesuai dengan nama dan sifatnya, ilmu silat San In Kun Hoat, ilmu silat awan gunung, banyak mempergunakan serangan dari atas, seperti jalannya awan yang setiap saat bergerak di puncak Kiam Kok San. Adapun ilmu silat pun Ong Lomo justru menggunakan coretan-coretan ke udara, maka sangat berbahaya apabila dia menggunakan ilmu silatnya yang hebat, yang dia temukan di tempat rahasia gurunya, ilmu satu-satunya yang tidak dicuri-cuiin di samping ilmu penggunaan tenaga Sin Kang yang dia dapat secara mukjizat ketika gurunya mengoparkan Sin Kang kepadanya, yaitu ilmu silat Tait Kek Sin Kun. Wah wah wah, bocah ini bukan main hebatnya. Dia tidak kalah oleh mendiang gurunya kakek jemel bertepuk-tepuk tangan dengan girangnya pada saat menyaksikan sutenya bersama pemuda itu sudah mulai bergeberak, saling serang dengan gerakan yang kuat dan cepat sekali. Tubuh keduanya sampai lenyap sehingga yang tampak hanya bayangan mereka bergerak ke kanan-kiri. Memang kakek sastrawan itu hebat sekali. Di samping memiliki Sin Kang yang kuat serta Ging Kang yang membuat tubuhnya bagaikan tidak menginjak tanah, juga gerakan kedua tangan yang selalu mencorat-corat itu amat berbahaya. Namun Keng Hang bergerak dengan tenang. Tangannya bergerak membentuk lingkaran-lingkaran yang selain dapat memunahkan semua serangan lawan, juga dapat membalas dengan pukulan-pukulan yang tidak kalah hebatnya daripada serangan lawan. Seratus jurus telah lewat dan Keng Hang merasa khawatir. Menghadapi kakek ini saja begini sukar mencapai kemenangan, apalagi kalau si jembel tua itu yang maju tentu lebih hebat lagi kepandainya dan lebih sukar baginya untuk mencapai kemenangan. Sejak tadi, semenjak bajunya robek oleh serempetan kuku jari telunjuk, Keng Hang selalu menjaga agar jangan sampai tubuhnya terkena sepasang telunjuk lawan. Inilah sebabnya kenapa sampai lama dia masih belum mampu juga mencapai kemenangan. Akibat terlalu berhati-hati maka dia lebih memusatkan perhatian pada pertahanan dan hanya membalas serangan lawan kalau tiba kesempatan dan ada lubang saja. Padahal, sifat ilmu silat lawan itu lebih mengutamakan penyerangan daripada bertahan, sehingga kini kehatian-hatian Keng Hang dipergunakan secara baik oleh Bun Ong Lomo. Dia terus mendesak dengan gerakan cepat sekali sambil membuat coretan-coretan yang sangat membingungkan lawan sungguh pun Keng Hang tetap tenang. Setelah memutar otak dan mengetahui kelemahannya, tiba-tiba Keng Hang berseru keras ketika untuk kesetian kalinya jari telunjuk kiri lawan menusuk ke arah metu dan telunjuk kanan menotok jalan darah di dekat ija. Keng Hang mengangkat tangan, lalu menangkis tusukan ke arah matanya dan membiarkan saja telunjuk kanan lawan yang menotok ija. Keng Hang sudah memperhitungkan dengan seksama, maka dia sengaja memperlambat gerakannya sehingga tak kentara bahwa dia memang membiarkan iganya terkena totokan itu. Akan tetapi diam-diam dia sudah mempergunakan ilmu Ikyong Ho Anhyat, yaitu ilmu memindahkan jalan darah yang dia pelajari dari kitab curian suhunya dari Siaw Lim Pai yang tadi sudah dia berikan kepada Yap Chong Sancus. Plak! Tepat pada saat telunjuk yang amat keras seperti baja itu mengenai kulit iganya, di mana jalan darahnya sudah dipindahkan dengan ilmu Ikyong Ho Anhyat, cepat sekali tangan kiri keng Hang menyambar membarni totokan lawan, dan tangan kiri yang terbuka itu telah mendorong dada Bun Long Lomo. Tubuh kakek itu terlempar sampai 4 meter jauhnya, lantas terbanting roboh dengan napas terengah-engah. Akan tetapi cepat ia bangkit bersilah untuk mengerahkan Sinkang memulihkan keadaan di tubuhnya yang mengalami gempuran hebat. Luar biasa, hahaha, baru sekaranglah kami dapat puas. Hebat bukan main kau, Tia Keng Hang? Bereskan napasmu dulu dan bersiaplah engkau karena sekarang aku sendiri yang akan menguji kepandayanmu. Kakek jembel itu meloncat maju dan berhadapan dengan Keng Hang yang masih berdiri dan memejamkan matu untuk mengatur pernapasannya, karena biarpun dia tadi sudah memindahkan jalan darah sehingga yang terkena totokan hanyalah tempat yang kosong, akan tetapi kulit dagingnya terasa nyeri, tulang iga lindu dan rongga dadanya tergerar oleh hawa pukulan yang amat kuat tadi. Namun hanya sebentar saja pemuda perkasa ini sudah mampu memulihkan keadaannya dan diakini menghadapi Kai Ong Lomo dengan sikap tenang dan waspada. Ujian ini tiba pada puncak dan batas akhirnya, karena dia mengerti bahwa kakek jembel yang menjadi orang pertama dari Tiantesam Lomo ini tentu mempunyai ilmu kepandayan yang amat tinggi. Loh Ciam Pua, apakah Loh Ciam Pua bertiga masih belum cukup mengganggu ku Keng Hang bertanya. Kai Ong tertawa bergelak, hahaha, bocah bodoh. Engkau seorang tokoh muda yang luar biasa, mengapa menganggap kami mengganggu? Pertandingan ini amat berguna, tidak saja bagi pengalaman kami, akan tetapi juga bagimu sendiri. Kelak kau justru akan berterima kasih kepada kami. Hebat memang kepandayanmu, engkau patut menjadi murid Siacun Hong. Aku sudah menyaksikan kepandayanmu silap tangan kosong yang hebat, sekarang aku ingin sekali menyaksikan kepandayanmu menggunakan senjata. Keluarkan senjatamu, Tia Keng Hang. Keng Hang mengjeleng kepala. Aku tidak memusuhi Sam Wilo Ciam Pua, kenapa harus menggunakan senjata? Senjata tak bermata, sekali salah tangan aku bisa mendatangkan bencana. Kakek itu tertawa. Hahaha, hendak kulihat apakah engkau berani menghadapi Kai Ong Lomo tanpa senjata. Sambil tertawa tawa kakek itu menerjang ke depan, tangan kirinya menampar ke arah pelipis Keng Hang. Siu-u-u-ut, cek, ih Keng Hang berteriak kaget. Ketika dia mengelakkan tamparan itu dengan menggerakkan tubuh atasnya ke belakang sehingga tangan kakek itu menyambar lewat tanpa mengenai sasaran, tiba-tiba saja ujung lengan baju kakek itu menyambar ke arah pundaknya dengan kecepatan yang sangat hebat. Hanya dengan menjatuhkan diri ke belakang saja Keng Hang bisa menyelamatkan pundaknya. Kiranya kakek ini selain mempunyai tenaga yang sangat hebat, juga kedua ujung lengan bajunya yang panjang itu merupakan sepasang senjata yang amat ampuh. Setiap pukulan tangannya tentu didahului atau diikuti oleh menyambarnya ujung lengan baju ke depan kebagian tubuh lawan yang tak dapat disangka-sangka, maka tentu saja biarpun bertangan kosong, kakek jembel ini sama dengan memegang sepasang senjata. Malah lebih lagi, kalau dia memegang senjata berarti kedua tangannya tidak dapat dipakai menyerang. Kakek ini kedua tangannya dapat menyerang, dan dua senjata istimewa itu pun dapat menyerang sehingga dia seolah-olah mempunyai empat buah lengan tangan. Ketika kakek itu terbahak sambil menubruk maju dan kini tangan kanannya mendorong, kenghang sengaja hendak mengakhiri pertandingan ini secepatnya. Maka melihat tangan kakek itu mendorong, dia langsung menyambut dengan dorongan tangannya pula sambil mengerahkan singkangnya. Ges! Tanpa dapat ditahan lagi tubuh kenghang mencelat sampai lima meter lebih ke belakang sedangkan kakek jembel itu tertawa-tawa. Kenghang terkejut dan menyesal mengapa dia tak dilupakan senjata istimewa kakek itu. Ketika menyambut telapak tangan kakek itu dengan telapak tangannya sendiri, tiba-tiba saja tangan dan lengannya menjadi lumpuh seketika dan ternyata pergelangan tangannya telah tertotok oleh hujung lengan baju kakek itu. Maka tentu saja dia tidak dapat menahan sehingga tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Untung dia masih menguasai tubuhnya dan sempat berjungkir balik sehingga dia tidak sampai terbanting. Hahaha! Apakah sekarang engkau masih tidak mau mencabut senjatamu, kenghang? Jangan khawatir, walaupun engkau bersenjata, belum tentu engkau akan dapat menang dariku. Kakek ini memang tidak senang kalau dia dapat mengalahkan pemuda itu tanpa melalui pertandingan yang seimbang dan ramai. Jika pemuda itu tidak bersenjata, tentu dia akan dapat memperolah kemenangan dengan mudah dan hal ini sangat tidak menyenangkan hatinya. Kenghang maklum bahwa kakek itu memang lihai bukan main. Jika dia tetap memaksa diri melawan dengan tangan kosong sehingga kalah, bukankah dia akan menyianyikan semua usahanya mendapatkan kembali pusaka-pusaka itu? Dan kalau pusaka-pusaka itu tidak cepat-cepat dikembalikan kepada partai-partai yang berhak, berarti tidak akan selalu dimusuhi orang. Apalagi kalau sampai terjatuh ke tangan tiga orang kakek iblis yang lihai ini, sampai kapan tidak akan mampu merampasnya kembali? Berpikir demikian, dia segera mencabut siang bokiam dan berseru, Maaf, lo ciampul. Engkau terlalu mendesak dan memaksaku. Tubuhnya mencelat ke depan, didahului bau yang harum cahaya hijau siang bokiam menyambar ke arah Kai Ong Lomo. Kakek ini terkejut bukan main, cepat mengelak dan kedua ujung lengan bajunya juga bergerak, yang kiri menyambok sinar hijau, yang kanan membantu tangan kanan menghantam lambung dan perut kenghong. Beret. Plak-plak. Kakek itu sangat terkejut karena ujung lengan bajunya putus disambar siang bokiam, adapun pukulannya dapat ditangkis oleh kenghang dengan pengorahan sinkang yang membuat tubuh kakek itu tergetar. Siang bokiam kakek jebel berteriak dan matanya berkilat. Siang bokiam tiba-tiba Bun Ong Lomo juga berteriak dan tubuh kakek sastrawan ini pun menerjang maju, memukul dan mencoba merampas pedang. Siang bokiam kian Chu Lomo juga menerjang sambil mencoba merampas pedang kayu harum. Eit kenghang menggerakkan pedangnya membabat ke arah enam buah lengan yang seperti ular-ular rakus kelaparan hendak merampas pedangnya itu. Sinar hijau menyambar dan tiga orang kakek itu cepat menarik kembali lengan mereka. Kenghang menggunakan kesempatan ini untuk meloncat mundur dan dia pun menegur dengan suara nyaring dan marah. Apa pula ini? Apakah sebagai orang-orang gagah yang sangat terkenal Samui hendak melanggar janji? Tidak malukah hendak mengeroyok saya? Tidak ada janji teriak kakek jebel. Kami sudah kalah. Bawalah semua pusaka itu, kami tidak peduli. Akan tetapi, tinggalkan siang bokiam itu kepadaku. Tidak. Berikan kepadaku teriak bun Ong Lomo, matanya memandang pedang kayu itu dengan sinar berapi. Harus diberikan kepada pintu Tian Chu Lomo juga berteriak. Kenghang marah sekali. Apa-apaan ini? Pedang pusaka peninggalan suhu ini diberikan kepadaku. Mengapa Samui memintanya? Tiga orang itu saling pandang. Dulu kita berebut pedang itu dengan sinjiu kiamong siya cunhang dan kita kalah. Sekarang pedang itu dibawa muridnya, kita harus merampas kembali dan kita tak perlu saling berebut. Pedang itu cukup untuk kita bertiga, kata kakek jembel. Kemudian dia memandang kenghang dan berkata, Orang muda, pedang siang bokiam itu hanya pedang kayu, apa gunanya bagimu? Berikanlah kepada kami. Kami amat membutuhkannya. Kenghang mengerutkan keningnya menduga-duga, namun tetap tidak tahu apa gunanya pedang itu bagi mereka bertiga. Untuk mencari pusaka. Tidak mungkin karena pusaka-pusaka itu sudah diambilnya dan sekarang bertumpuk di bawah pohon itu, di atas sapu tangannya. Untuk apakah? Samui membutuhkan pedang kayu untuk apakah? Ketahuilah, orang muda. Pedang siang bokiam memiliki khasiat yang mukjijat untuk memperpanjang usia manusia. Kayunya mengandung khasiat obat yang dapat menambah umur sampai puluhan tahun. Kami yang sudah tua renta ini amat membutuhkannya. Kenghang menjadi geli. Selain dia tidak percaya, juga dia merasa geli betapa tiga orang kakek yang tadinya tidak membutuhkan apa-apa itu kini bagaikan orang-orang kelaparan melihat roti pada saat melihat pedang yang khasiatnya mereka duga bisa memperpanjang umur mereka. Sungguh manusia ini lucu sekali. Ingin sekali berusia sepanjang-panjangnya, jika mungkin tidak bisa mati. Dan andai kata usia mereka itu benar-benar dapat diperpanjang sehingga menjadi seperti orang muda lagi, tentu saja akan timbul pula nafsu-nafsu yang membuat mereka melakukan hal-hal jahat seperti di masa muda mereka dahulu. Akan tetapi Kenghang tak peduli akan hal itu. Yang membuat dia keberatan memberikan pedang Siang Bok Kiam adalah karena pedang itu merupakan peninggalan gurunya dan mutlak menjadi hak pribadinya. Tidak mungkin dapat saya berikan pedang ini, Semwilo Chiampuwe. Kalau begitu engkau akan kami bunuh dulu teriak mereka dan seperti orang gila tiga orang itu menerjang maju. Baru memperebutkan pedang saja mereka kini sudah kumat sifat jahat mereka, pikir Kenghang. Apalagi kalau diberi kesempatan memperpanjang usia. Dia cepat menggerakkan pedangnya menyambut serangan mereka. Ia mainkan ilmu pedang Siang Bok Kiam Sud dan pedangnya berubah menjadi sinar hijau yang bergulung-belung laksana seekor naga hijau mengamuk di angkasa. Akan tetapi, tiga orang kakek itu masing-masing telah memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa, kini mereka maju bertiga, tentu saja dalam waktu lima puluh juru saja Kenghang sudah terdesak hebat. Serahkan pedang tiba-tiba Tian Chu Lomo menggulingkan tubuh dan mencengkeram ke arah kedua kakinya. Kenghang terkejut dan meloncat ke atas, akan tetapi dua jari telunjuk Bun Ong Lomo sudah mencegat dengan totokan-totokan kilat yang mengeluarkan bunyi bercuit nering. Kini tiga orang kakek itu benar-benar berusaha untuk membunuhnya dalam kegairahan hati mereka untuk merampas pedang. Ia membabatkan pedangnya ke arah telunjuk kanan Bun Ong Lomo, akan tetapi pada saat itu, pinggangnya kena dipeluk oleh Kai Ong Lomo dan tubuhnya ditarik ke bawah sehingga mereka berdua terjatuh. Ketika Kenghang dapat melompat bangun kembali, ternyata tiga buah tangan kakek itu telah mencengkeram pedang siang bok kiam dan mereka berempas saling mempertahankan dan hendak membetot pedang. Lepaskan pedang! Kalau tidak terpaksa kubunuh engkau kakek jembel membentak. Akan tetapi Kenghang tidak ingin kehilangan pedang larisan burunya. Ia berusaha terus mempertahankan kemudian secara diam-diam dia mengerahkan singkangnya yang hebat, bersedia untuk melawan sampai titik darah terakhir mempertahankan siang bok kiam. Buk! 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 Melihat Kenghang tidak mau melepaskan pedang, tiga buah kepalan tangan langsung menghantamnya di leher, punggung dan lambung. Akan tetapi, sekaligus ketiga tangan kakek itu menempel pada tempat yang dipukul, bahkan sekarang tangan mereka yang mencengkeram pedang juga ikut melekat. Serentak mereka merasa betapa hawasin kang mereka itu menerobos keluar melalui kedua tangan seperti balon-balon membocor. Ketiganya terkejut sekali dan berusaha melepaskan kedua tangan masing-masing. Akan tetapi karena dalam usaha ini mereka mengerahkan lebih banyak tenaga lagi, maka hawasin kang mereka lebih banyak pula membanjir keluar sehingga mereka menjadi lemas. Celaka! Tika haiibeng si kakek jebel berteriak kaget. Baru sekarang dia teringat, juga kedua orang sutenya. Tadinya mereka tidak menyangka karena memang ilmu itu dianggap sudah lenyap. Rasa kaget ini membuat hawasin kang mereka menerobos lebih hebat. Kenghang yang menerima sin kang itu segera menampungnya pada pusar, namun hawasin kang ketiga orang kakek itu benar-benar sangat kuatnya sehingga tubuh pemuda ini terguncang hebat sampai menggigil. Mukanya merah dan matanya melotot. Pergilah kenghang berteriak. Sebenarnya semenjak tadi mencoba untuk melepaskan mereka, namun baru kini usaha itu dapat berhasil. Walaupun dia sudah dapat menguasai tenaga sedot itu, akan tetapi karena hawasin kang yang masuk demikian kuatnya, melebih kekuatannya sendiri, maka sukarlah dia menguasainya dan setelah ketiga orang kakek itu hampir habis tenaganya, barulah dia berhasil menggerakkan tubuh mereka mencelat lalu roboh tak dapat bangun kembali karena sebelum terlemparpun mereka itu sudah sekarat. Kenghang juga ikut terguling dan roboh dengan pedang siang bok yang masih di tangan, dan dia pingsan. Tiba-tiba sesosok tubuh berkelebat keluar dari balik semak-semak dibarengi ketawanya yang mengerikan. Hai hai hik hei 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 hei. Setelah berdiri di situ, bayangan itu memandang tiga sosok mayat Tiantesem Lomo, lalu memandang tubuh kenghang yang pingsan, dan akhirnya memandang tumpukan pusaka serta pedang siang bok kiam di tangan kenghang, kemudian kembali tertawa terkekeh-kekeh, kelihatannya gembira sekali. Akan tetapi kalau ada orang yang melihat bayangan ini, orang ini tidak akan ikut menjadi gembira seperti dia, melainkan ketakutan dan mungkin tidak bisa lari dan akan terkencing saking takutnya. Memang, nenek ini amat mengerikan, menyeramkan dan menjijikan. Usianya tentu tidak kalah jauh oleh Tiantesem Lomo, akan tetapi biar dia sudah amat tua, kulit mukanya masih berwarna merah sekali, malah terlalu merah seperti berlepotan darah. Seluruh giginya masih lengkap, besar-besar dan meruncing bagai gigi gergaji. Rambutnya riap-riapan seperti sarang burung yang dirusak angin, kuku tangannya panjang-panjang melengkung dan runcing. Akan tetapi setua itu, hampir seratus tahun, pakaiannya terbuat dari sutra hitam yang baru dan tipis, membungkus tubuhnya dengan ketat hingga terlihat seperti telanjang, sedangkan buah dadanya luar biasa besarnya. Hai hai hai, dicari setengah mati tidak dapat, tidak dicari malah datang sendiri. Hahaha, T.K.H.I.I. Beng tadi benar hebat sekali, sampai tiga ekor anjing tua bangka itu tidak dapat menahan. Hebat. Tentu di sana kitabnya. Nenek itu cepat memeriksa tumpukan kitab, perhiasan dan senjata, sibuk membalik-balik semua kitab lalu menyumpah-nyumpah. Sekali bergerak tubuhnya melesat ke dekat tubuh Keng Hong yang pingsan, menyambar siang bokiam, kemudian ia mengayun pedang itu ke arah leher Keng Hong. Akan tetapi, tiba-tiba ia menahan sabetannya dan terkekeh lagi. Hanya dia yang punya tiga hai i beng. Ho ho hai hai hik, mungkin dia keras hati seperti siya cun hong. Akan tetapi hendak kulihat sampai di mana kekerasannya. Sambil tertawa-tawa mengikik nenek ini lantas mengambil sepasang golok emas pusaka milik Kong Tong Pai dan dengan mudahnya dia menekup kedua golok emas itu sampai melengkung sehingga membentuk dua buah kaitan dari emas. Kemudian, masih sambil terkekeh-kekeh sampai air ludahnya munkrat-munkrat melalui giginya yang besar-besar, nenek itu lalu menancapkan sepasang kaitan ke arah pundak Keng Hong. Plak-plak-plak. Air iya. Tubuh nenek itu terhuyung-huyung ke belakang dan sepasang golok yang sudah menjadi kaitan-kaitan emas itu terlepas dari tangannya. Ternyata hawa Sinkang yang memenuhi tubuh Keng Hong sudah melewati takaran, yaitu hawa Sinkang Tian Te Sem Lomo tadi. Karena tidak menemukan jalan keluar, hawa itu masih berputaran di tubuhnya sehingga ketika pundak itu tersentuh tenaga dari luar, otomatis tenaga Sinkang itu menyambut dan menendang. Nenek ini bukan lain adalah Ang Bin Kwei Bo, seorang di antara keempat datuk hitam yang terkenal disebut Butek Su Kwei, empat iblis tanpa tanding. Dia memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi tingkatnya, memiliki pengalaman yang amat luas, maka sesudah hilang kagetnya, dia mengangguk dan memandang ke arah pemuda itu yang masih tingsan. Ia mencelat maju lagi, kini kepalanya digerakan dan ujung rambutnya melecup ke depan, dua kali menotok ke arah dua jalan darah Keng Hong pada kedua pundak. Karena ujung rambut ini merupakan benda lemas, dan memang menjadi keistimewaan Ang Bin Kwei Bo untuk menggunakan rambutnya di samping kukunya sebagai senjata, maka jalan darah di kedua pundak itu kena ditotok sehingga tertutup dan hawasin Kang yang berputaran di tubuhnya itu tidak dapat menembus ke pundak. Setelah terkekeh girang Ang Bin Kwei Bo kembali menggerakkan sepasang kaitan emas itu dengan kedua tangannya. Kres, kres. Karena tangan Ang Bin Kwei Bo memang ahli dan tanaganya kuat sekali, dengan mudah saja kedua kaitan emas itu menancap di daging pundak, terus diputar sehingga dua buah kaitan itu kini menancap dan mengait kedua tulang pundak Kang Hong. Anggah Kang Hong bergerak, matanya terbuka dan mulutnya mengeluh. Aduh, aduh. Ia mencoba hendak bangun namun terbanting kembali ketika Ang Bin Kwei Bo menarik ikat pinggangnya yang ujungnya ditalikan pada dua gagang golok dan mengait kedua pundak Kang Hong itu. Tentu saja tarikan itu membuat sepasang kaitan itu mengait dan menarik tulang pundak Kang Hong dan Kang Hong terbanting roboh sambil mengeluh. Rasanya nyeri pada pundaknya bercampur dengan rasa mual yang timbul oleh gerakan sin Kang yang berlebihan di tubuhnya. Hahaha hehehe. Cia Kang Hong, engkau murid sin jiu kiamong, masih ingatkah kepadaku? Kang Hong menengok dan tanpa menengok sekalipun gak akan mengenal suara ketawa itu. Hem, dia hendak bicara, akan tetapi dadanya seperti hendak meledak, perutnya mengeras dan diamua sekali, hendak muntah. Maklumlah dia bahwa kedua pundaknya sudah dikait dan dia tidak berdaya lagi. Kalau udah merontah, berarti kedua tulang pundaknya akan patah-patah dan kalau hal ini terjadi, maka kedua lengannya akan lumpuh tak dapat dia gerakan lagi. Karena itu, soal pundaknya yang terkait dan soalang bin Kwei Bo adalah soal kedua yang membutuhkan pemikiran tenang dan mendalam. Lebih dulu dia harus membereskan soal pertama, yaitu tenaga atau hawa sinkang ketiga orang kakek iblis yang kini pindah ke dalam tubuhnya. Maka dia tidak jadi bicara, meramkan matanya dan mengatur napas, menyadot hawa yang berkeliaran dan berputaran itu ke dalam pusarnya. Sambil terkekeh-kekeh dan memegangi ujung ikat pinggangnya, ang bin Kwei Bo kemudian menghampiri tumpukan pusaka. Dia mengikatkan ujung ikat pinggang pada pinggangnya, dengan girang dia membungkus pusaka-pusaka itu dengan sapu tangan dan diakaitkan pada pundaknya, kemudian menyelipkan siang bok kiam di pinggang. Sesudah kembali terkekeh-kekeh lagi saking girang dan puas hatinya, dia pun berkata kepada Keng Hong. Tia Keng Hong, engkau minta hidup atau mati? Pada waktu itu, Keng Hong sudah berhasil menaklukan hawa sinkang liar itu dan dia merasa betapa hawa yang kini berkumpul di pusarnya sangat kuat dan panas. Dia sudah memperoleh kemajuan dalam waktu singkat, padahal jika melatih riri secara biasa, untuk mendapatkan tenaga sinkang seperti yang diberikan ketiga orang kakek itu kepadanya, mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun. Mendengar pertanyaan nenek itu, Keng Hong menjawab dengan tenang. Ang bin Kwe Ibo, mati hidupmu sendiri saja engkau tak mampu menguasai, bagaimana engkau akan dapat menguasai mati hidup orang lain? Mati dan hidup manusia sepenuhnya berada di tangan Tian. Hehehe, 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 omongan melantur. Omongan kosong dari orang yang sudah putus harapan. Lihat, dengan kedua pundakmu terkait, apabila aku menghendaki, sekali sendal saja dengan ikat pinggang ini, maka kedua tulang pundakmu akan patah-patah dan kalau sudah begitu, seorang anak kecil pun akan mampu membunuhmu karena kau tidak dapat menggerakkan lagi kedua tanganmu. Bukankah hal ini berarti bahwa kau mati hidup berada di tanganku? Kalau aku menghendaki kau mati, engkau akan mati, akan tetapi kalau aku menghendaki engkau hidup, mungkin engkau dapat hidup lebih lama. Keng Hong bukanlah orang bodoh. Kalau memang nenek iblis itu menghendaki dia mati, tentu tidak perlu kedua pundaknya dikait seperti ini. Tadi ketika dia pingsan, apa sukarnya bagi nenek itu untuk membunuhnya? Akan tetapi nenek itu tak membunuhnya, melainkan menawannya. Hal ini sudah meyakinkan bahwa nenek itu tak akan membunuhnya begitu saja. Engkau tersesat, kau ibu. Mati hidupku bukan berada di tanganmu, melainkan di tangan Tuhan, seperti juga mati hidupmu. Kalau Tuhan menghendaki, walaupun keadaan kita seperti ini, bisa saja engkau yang mati dan aku yang hidup. Tutup mulutmu yang sombong tiba-tiba saja Ang Bin Kwe Ibo membentak dan menarik sedikit ikat pinggang itu. Keng Hong merasa seakan-akan semua urat di tubuhnya dibetot, demikian hebat rasa nyeri pada tubuhnya sehingga jari-jari kaki tangannya mengkerut, mukanya berkerut dan peluh sebesar kacang hijau keluar memenuhi mukanya. Namun dia mengeraskan hati dan tidak mau mengeluh. Apa kehendakmu, Kwe Ibo? Katakan, engkau minta mati atau hidup? Maksudmu bagaimana? Kalau minta mati bagaimana kalau hidup bagaimana? Ang Bin Kwe Ibo menggeget kedua baris giginya sehingga terdengar bunyi berkerut. Bedebah, engkau keras kepala dan sombong seperti si Echun Hong. Sudah menghadapi maut masih bicara besar. Dasar engkau murid seorang yang besar kepala, seorang yang sejahat-jahatnya di dunia ini, seorang. Cukup, Kwe Ibo. Suhu sudah meninggal dunia, tidak perlu kau maki-maki. Apapun yang kau katakan, Aku yakin bahwa Suhu merupakan seorang yang paling gagah perkasa dan berbudi mulia di dunia ini. Mulia? Suh Ang Bin Kwe Ibo meludah. Ludah kental itu meluncur ke tanah dan amblas seperti sebutir peluru. Kau bangun dan duduklah, agar aku dapat melihat mukamu. Keng Hong menahan rasa nyari yang membuat pandang matanya berkunang ketika dia bangkit duduk dan menghadapi nenek itu. Sejenak nenek itu menatap penuh perhatian, kemudian berkata, Hem, memang cocok menjadi murid si Echun Hong, gagah dan tampan, nenek itu mengangguk-angguk, kemudian melanjutkan, Sayang jika harus mati dalam usia muda. Gadis-gadis cantik akan kehilangan seorang penggoda dan pemikat menarik. Hai hai he he he. Tia Keng Hong, kau berikan ilmu TKH Iibeng kepadaku dan engkau takkan ku bunuh. Hem, itukah yang dikehendakinya Keng Hong memutar otaknya. Teringatlah dia akan QBW Eto Anyo yang juga pernah menawannya dan memaksanya mengajarkan TKH Iibeng, akan tetapi kemudian malah hendak menyedot singkangnya sampai habis. Nenek ini, Ang Bin Kwe Ibo, adalah seorang datu kaum sesat, yang selain jauh lebih lihai daripada QBW Eto Anyo, juga jauh lebih kejam, lebih curang dan jahat. Ia harus dapat bertahan, walaupun sedikit tetap saja ada harapan dapat hidup setelah terjatuh di tangan Nenek Iblis ini. Akan tetapi kalau dia ajarkan ilmu itu, dengan memiliki ilmu itu berarti dia telah membantu Nenek ini merajalala melakukan banyak kejahatan. Tentu Nenek ini akan menjadi lebih lihai dan lebih jahat. Aku tidak pernah mempelajari ilmu yang kasebut TKH Iibeng itu, Kwe Ibo. Bagaimana aku akan dapat memberikan kepadamu? Nenek yang tadinya terkekeh-kekeh itu tiba-tiba seperti serigala, dan sesudah dua kali ia menggerakkan ikat pinggangnya, kenghang mengeluh dan terguling pingsan. Rasanya rita tertahankan lagi olehnya. Melihat pemuda itu pingsan, Ang Bin Kwe Ibo menjadi semakin marah dan panas hatinya. Melihat korbannya pingsan, dia merasa seperti diejek. Kalau pemuda itu sudah pingsan, apa yang dapat dia lakukan? Menyiksanya pun tiada guna, biar disayat-sayat tubuh itu, tak akan terasa dan juga dia tidak akan mendapatkan TKH Iibeng. Kenghang Suman. Kedua pundaknya terasa panas dan nyari yang menjalar ke seluruh tubuh. Tia Kenghang. Apakah Hengkau masih berkeras kepala tidak mau memberikan ilmu itu kepadaku? Ang Bin Kwe Ibo yang melihat pemuda itu siuman cepat bertanya. Kenghang maklum bahwa kini dia tak perlu lagi berpura-pura. Memang dia tidak pernah mempelajari TKH Iibeng, melainkan memperoleh ilmu itu secara otomatis saat gurunya memindahkan sinkang ke tubuhnya, kemudian dia dapat menguasai dan mengendalikan hawa mukjijat itu setelah dia memperdalam ilmunya di tempat rahasia dalam batu pedang dekiam koksan. Akan tetapi diakini sudah memiliki ilmu itu dan agaknya ilmu itulah yang disebut TKH Iibeng dan yang selama ini dikabarkan sudah lenyap dari dunia persilatan. Ang Bin Kwe Ibo, andai kata aku memiliki ilmu yang kau sebutkan itu sekalipun, agaknya tak mungkin dapatku berikan kepadamu. Engkau adalah seorang tokoh yang jahat seperti iblis. Sombong. Kau kira engkau ini orang apa? Kau kira gurumu itu manusia baik-baik? Shinjiu Kiamong adalah seorang manusia busuk, seorang suami yang tidak setia. Cukup, Kwe Ibo. Mau bunuh boleh bunuh, aku tidak takut mati. Tetapi tidak perlu engkau menjelek-jelekan nama baik Suhu. Suhu adalah seorang yang mulia, mana bisa beliau dibandingkan dengan engkau? Sia Chun Hong, hai hai hik hik. Dengarlah umongan muridmu ini nenek itu berdongak dan bicara kepada awan di angkasa seolah-olah dia bicara dengan arwah Shinjiu Kiamong. Hai hai hik, Sia Keng Hong, engkau benar kepala batu. Kalau tidak disiksa engkau tentu akan berkeras kepala terus. Sekarang kita kesampingkan dahulu ilmu TKHI Ibang. Aku hanya minta kau mengatakan bahwa Sia Chun Hong gurumu itu adalah seorang manusia cabul. Hayo, katakan. Shinjiu Kiamong Sia Chun Hong guruku itu adalah seorang lelaki sejati, dan perempuan-perempuan itulah, termasuk engkau, yang tergila-gila kepadanya. Ang bin KWI bom memelintir ikat pinggang pada kedua telapak tangannya itu. Hawa panas beracun dari kedua tangannya yang membuat dia terkenal, yaitu ilmu bantok Shin Chiang, tangan sakti selaksa racun, menjalar ke dalam ikat pinggang itu, terus kepada kaitan emas dan memasuki tubuh kenghang melalui pundaknya. Wajah pemuda itu seketika menjadi pucat. Ia merasa betapa kedua pundaknya dimasuki hawa panas yang gatal-gatal, seperti ada ribuan ekor semut yang memasuki tubuhnya dan menggigit dari dalam, dari kepala sampai kaki. Rasa nyari ini tidak hebat sekali, tidak sampai membuat dia pingsan, akan tetapi rasa gatal-gatal ini membuat dia lebih menderita, merupakan siksaan yang tiada cahaya. Seluruh tubuhnya berdenyut, semua bulu di tubuhnya bangun satu demi satu, lubang-lubang di kulitnya terbuka dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kenghang cepat memejamkan sepasang matanya dan dengan kemauannya yang keras, dapat dia mematikan perasaannya sehingga siksaan itu tidak akan terasa lagi.